Kita bersatu dalam doa. Saat ini kami datang dalam kerendahan hati kehadapanmu Tuhan. Untuk mengucapkan puji dan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan persatukan kami kembali dalam ibadah sore ini. Berkati ibadah ini Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami. Sulutrang bagi jalan kami. Dan dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan kami akan mampu melakukan seturut dengan firmanmu. Kami serahkanlah doa kami dan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi khutbah pada minggu ini. Minggu Reminisere. yang tertulis dari kitab kejadian pasal yang kelima belas. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, Maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Sebagai kebenaran. Demikian perbacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, Ketika saya mempersiapkan kotba ini, Saya teringat tujuh tahun yang lalu yang terjadi dalam keluarga kami. Tahun 2014, 25 Januari 2014, Saya menikah dengan Abang Panjaitan Almahom. Enam bulan kemudian saya hamil. Berumur tiga bulan kandungan saya keguguran dan harus dikeret. Umur saya 41 tahun menikah. Umur 41 tahun menurut medis itu bukan umur yang produktif lagi ya. Sudah sedikit kemungkinan untuk memperoleh keturunan itu. Tapi puji Tuhan, enam bulan saya hamil keguguran. Jalan tiga bulan kandungan keguguran. Pada saat itu, pada saat itu wajah manusiawi saya memang menangis. Saya menangis terus. Dan saya berkata kepada Abang Panjaitan, Apa kita masih mungkin mempunyai anak? Karena mengingat usia yang sudah tua. Abang Panjaitan berkata, Ingat, ada mujijat. Itu yang membuat saya termotivasi, Itu yang membuat saya bangkit kembali, Semangat kembali. Oh ya, kita percaya. Ada mujijat. Enam bulan kemudian, Pas bulan 12, Ada hadiah natal, Yang sangat-sangat membahagiakan kami. Saya hamil lagi. Itulah si kembar. Jadi umur 42, Saya melahirkan. Dari medis dan dari logika, Itu sudah sangat rintan ya. Umur 42, Seorang wanita melahirkan. Tapi bagi Tuhan, Tidak ada yang mustahil. Kita tetap percaya, Akar rencana Tuhan. Ketika saya keguguran, Saya berkata dan saya berpikir, Mungkinkah lagi? Tapi tetap berdoa. Tetap berdoa. Dalam doa kami, Satu orang saja Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan, Keturunan kepada kami, Kami minta satu orang saja, Kalau Tuhan mengizinkan. Tapi lebih dari yang kita minta, Itu Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Yang kekasih itulah pengalaman, Atau kejadian yang terjadi, Dalam kehidupan keluarga kami. Mungkin kejadian, Atau kenyataan-kenyataan, Mungkin saja banyak yang terjadi, Dalam keluarga kita. Bagaimana kita menyikapi itu, Kita tetap berserah kepada Tuhan. Seperti topik minggu pada minggu ini, Berserah kepada rencana Tuhan. Karena apa? Tuhan itu bekerja, Berkarya, Dia tidak hanya bekerja, Berkarya di banyak kemungkinan-kemungkinan. Kalau mungkin bagi kita manusia, Bukan hanya dalam kemungkinan bagi kita manusia, Tuhan itu berkarya, Berkerja. Bahkan Tuhan itu akan semakin menunjukkan kuasanya, Dari yang tidak mungkin, Bagi kita, Itu akan dibungkinkan menjadi mungkin. Karena itu tidak yang mustahil bagi Tuhan. Hal itulah yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Dalam konteks nasi ini, Abraham itu sudah berumur 85 tahun. Luar biasa umur manusia sekarang 85 tahun ya. 70-an juga sudah banyak yang meninggal. 80-an juga sudah banyak yang meninggal. Ini 85 tahun Abraham, Istrinya 75 tahun. 75 tahun itu sudah sangat tidak mungkin lagi, Melahirkan seorang anak. Ya sudah monoposah setelahnya, 75 tahun. Tapi Tuhan masih berjanji, Kepada Abraham. Abraham berkata kepadanya, Engkau tidak memberikan aku keturunan, Sehingga seorang hambaku nanti, Yang menjadi ahli warisku. Orang dapsi ini, Yang menjadi ahli waris, Dari rumahku dan semua harta kekayaanku. Tuhan membawa Abraham keluar, Serta berfirman. Coba lihat ke langit, Itulah bintang-bintang yang di langit. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham Percaya Kepada Tuhan. Maka Tuhan Memperhitungkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kuncinya percaya. Abraham Percaya Kepada Tuhan. Berserah Kepada Tuhan. Jadi ketika kita percaya Berserah kepada Tuhan, Jangan kita andalkan lagi pikiran kita Yang mengatakan tidak mungkin Umur 75 tahun melahirkan. Itu kita tinggalkan semua. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Pikiran kita, Jangan kita bersandar kepada pikiran kita sendiri. Menurut Mesnis itu juga tidak mungkin. Tapi jangan hanya berdasarkan Hal itu kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Aminkan itu. Dan janji Tuhan itu Digenapi. Digenapi. Umur 75 tahun Sahra melahirkan. Ishak. Anak Ishak, Yaakub. Esal. Anak Yaakub itu 13 orang. Belum lagi dari Anak Isai. Digenapi janji Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu akan Sebanyak bintang di langit. Begitulah keturunan Abraham. Dan Abraham itu Digelari Bapak Semua orang percaya. Abraham itu Gelarnya Bapak Semua orang percaya. Semua orang percaya Memanggil Bapak Kepada Abraham. Kitalah termasuk juga Keturunan Abraham. Semua orang percaya Yang di seluruh dunia ini Termasuk keturunan Abraham. Berapa juta. Berapa Orang Jiwa. Orang yang percaya. Itulah. Jadi ketika Tuhan berjanji Tuhan itu tidak pernah Bohong akan janjinya. Tuhan itu tidak akan Pernah ingkat janji. Setiap janji Tuhan Pasti digenapi. Harus kita yakini itu. Dan itulah yang membuat Kita tetap Bersemangat Dan tetap Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Rancangan Tuhan. Ya Walaupun kita punya Program ya Setiap tahun Program gitu. Ya Apa program kita Tahun ini? Mungkin muda mudi ini Ada aja Programnya Programnya tahun ini Ya saya akan menikah gitu. Ya Atau program Tahun ini Ya Tuhan akan tunjukkan jodoh Supaya menikah. Itu Itu harus ada program. Harus ada program Umur berapa Kita menikah. Harus ada itu. Jangan seperti saya ya. Untuk menikah itu Tidak ada program. Tapi setelah tua Baru dapat jodoh. Saya menikah sekarang. Kenapa? Anak-anak adikku Udah mau mahasiswa Nggak ada pengulihun anak Nggak ada pengulihun baru Teman-temanku Yang satu angkatan Nggak ada pengulih Pemuli baru Pengulih anak Anak-anaknya udah pada dewasa gitu Roma anakku TK TK besar Nggak merumur Opak pulusia Nggak setengah abad Ya bagaimana? Jadi kepada muda-muda Di adik-adikku ya Jangan milih-milih lah ya Soal jodoh ini Kita doakan Yang penting orangnya baik Iya Bertuhan Kriteria-kriteria yang lain Yang kita kesampingkan lah dulu itu Daburju Marhuria Martangia Orangnya seperti itulah cari Iya Orangnya seperti itu Kalau mencari yang cocok Jarang ada yang cocok Jarang ada yang pas Setelah kita menikah baru Dicocok-cocokkan itu Iya Yang sudah Yang sudah pacaran juga Beberapa tahun setelah menikah Ada aja Pertengkarannya ya Iya itulah Iya Buatlah programnya ya Adik-adik muda hudi Jangan menyesal nanti Menikah setelah tua Umur 60 Anaknya baru lahir Gimana tuh Iya Jadi ada program kita Ada program kita Dan kita doakan program kita ini Rencana kita ini Supaya Tuhan juga mengabulkan Tapi kita juga berserah kepada Apa rencana Rencana Tuhan Kita yang merencana Tapi Yang Menjadikan adalah Tuhan Tuhan Itu Jadi berserah kepada Tuhan Ya walaupun Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Ya seperti Sarah kan Udah tua pun Musa Melahirkan Ya memang benar Gak ada mustahil bagi Tuhan Tapi tetap lah kita Punya program Masing-masing Tapi yang pertama dan yang terutama Tujuan Sebuah pernikahan Itu untuk memuliakan Tuhan Tujuan sebuah pernikahan Bukan hanya untuk memperoleh keturunan Supaya ada Menderuskan garis Atau marga kita Mewarisi Harta kita Bukan hanya itu tujuan pernikahan Tapi yang Pertama dan terutama Tujuan pernikahan itu Memuliakan Tuhan Jadi ada atau tidak Ada pun sekarang Anaknya tetaplah sungguh-sungguh Untuk memuliakan Tuhan Memang perlu Sangat penting Anak Apalagi dalam kita Ada bapak ya Kalau dulu Gak ada anaknya Bisa nikah lagi Laki-laki Diceraikan Istrinya Nikah dengan perempuan lagi Supaya memperoleh anak Dan itu didukung oleh Bertuanya Orang tua laki-laki ini Itu zaman dulu Dulu Udah ada anaknya Hanya baru juga Ya bisa laki-laki ini Nikah lagi Perempuan yang lain Untuk memperoleh Pria Laki-laki Karena laki-laki lah Penderus keturunan Di orang Batak Yang mewarisi juga ya Laki-laki gitu Begitu pentingnya Laki-laki dalam Orang hidup Orang Batak Jadi Anak itu adalah Hamuraun Ada lagu Yang siairnya Mengatakan Anak koki Do hamuraun Hamuraun dia Itulah kekayaan Bagi kita orang Batak Anak koki Ketika kita Berkenalan dengan Satu marga kita Yang baru ketemu ya Ketika kita Berjumpa Dengan teman lama kita Yang ditanya Berapa rumahmu Bukan itu yang ditanya Berapa banyak mobilmu Apa usahamu Bukan itu Yang ditanya adalah Ngapi Anakmu Ngamangoli Ngamar pahopuau Sian anakku Sian boruku Ah mertua maho Itu Itu Karena itulah kekayaan Kita bagi orang Batak Hagabeun itu Jadi kalau dalam Orang Batak Kalau dibilang Gabe Itu maranak marboru Kalau saya Bukan Gabe Karena hanya anak Laki-laki Yang dikaruniakan Tuhan Kalau yang Gabe Itu dalam adat Batak Maranak marboru Marpahopu Anak marpahopu Diboru Baru itu yang Gabe Dalam adat Batak Iya Iya Tapi bagaimanapun ya Apapun Laki-laki pun Perempuannya Perempuan pun Yang diberikan Tuhan Di tengah-tengah Pernikahan kita Keluarga kita Iya Itu akan Memotivasi kita Supaya Lebih sungguh-sungguh lagi Memuliakan Tuhan Karena tujuan Pernikahan itu tadi Adalah Memuliakan Tuhan Jangan Semakin kendur Kesungguhannya Memuliakan Tuhan Karena hanya perempuan Jangan semakin kendur Kesungguhannya Memuliakan Tuhan Karena belum Dikaruniakan Sampai sekarang Keturunan Bagi keluarga Kita tetap Percaya Akan rencana Tuhan Percaya Akan rencana Tuhan Karena itu Bapak ibu Sudara-sudari Yang kekasih Janji Tuhan Itu tetap Digenapi Karena ketika Tuhan berjanji Dia tidak akan Pernah ingkar Tapi bagaimana Dengan kita Kita pernah berjanji Dengan sesama kita Dengan orang tua kita Pernah berjanji Dengan sahabat kita Pernah berjanji Dengan pacar Pernah berjanji Atau dengan Adik kita Atau kakak kita Kita pernah berjanji Atau Kita pernah Bernajar Atau berjanji Kepada Tuhan Tepati Janjimu Kepada Apalagi Kalau berjanji Kepada Tuhan Siapa yang pernah Berjanji Kepada Tuhan Siapa Ada Orang yang Pernah cerita Kepada saya Saya tanya Itu sudah Mendeta kali ya Sudah tamat dia Dulu ketemu Di kampus STT Pematang Siantar Ketepatan Saya mau Mendaptarkan Para manku Ke STT Pematang Siantar Ketemu dengan Mahasiswa disana Marga Tembunan Namanya Si Arit Loh Arit Apa sih Artanya Arit Itu Iya Dia cerita Mulai lahir Dia sakit-sakitan Mulai lahir Jadi ibunya Berjanji Orang tuanya Berjanji Kepada Tuhan Tuhan Kalau kamu memberikan Kesehatan Kesembuhan Kepada Anakku ini Saya akan Persembahkan ini Kepada Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Dia sehat Dia sehat Dia Jadi orang tuanya ini Dia menepati Janjinya Disekolahkan Didaptarkan dia Ke STT Arit itu Aku Rindu Ikut Tuhan Itulah Kepanjangan Arit Terakhir Saya dengar Beritanya Sudah menikah Si Arit ini Itu Jadi orang tuanya Ketika berjanji Dia tepatih Janjinya Jadi bagaimana Kalau kita Pribadi Lepas pribadi Kemungkinan Pernah Berjanji Kepada Tuhan Jangan seperti Ilustrasi Yang pernah Kita dengar Ya ini Dulu Ada Seorang keluarga Dia berternak Pinahan Lobu Tau kan apa itu Pinahan Lobu Ya Nopo Setelah di gereja Malah Anak Anur Sepuluh Anak Pinah Kon Ikon Leon Tuh gereja Nia Peleako Ternyata Mati Satu Nggak Jadi Diberikan Kenapa Nggak Jadi Nggak Mati Sada Nama Tihadu Neneng Peleon Nona Ini Sudhat Jadi Ditepati Janjinya Memberikan Persembahannya Kepada Tuhan Karena mati Anak Nibedua Naisada Ini Ditu Mati Mati Atau Tidak Mati Mencinta Terima Tidak Jangan Jangan Kalau kita Berjanji Kepada Tuhan Harus Dilaksanakan Itu Karena Tuhan Setiap Berjanji Kepada Tuhan Manusia Tunggu Tidak Sekarang 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 Itu Saya Laku Saya Jalankan Kalaupun Saya Menikah Tuhan Saya Tetap Melayan Melayan Ada Kami Bibel Pro Setelah Menikah Dia ikut Suami Tidak Aktif Lagi Dan Satu Pertanyaan Syarat Sehingga Saya Mau Menerima Mampanjaitan Dulu Mau ikut Saya Mendukung Pelayanan Kemana Saya Pindah Ikut Siap Ya oke Terima Mulai Kau 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 Ya Ceng Ya itu Karena Sudah Sudah Satu Orang Kami Ceng Sudah Lama Berteman Saya Sudah Janji Pada Tuhan Kalau Saya Berkeluarga Ya Saya Akan Tetap Melayani Itu Janjiku Siap Mengikuti Kalau Saya Pindah Ya Ikut Ikut Istri Datang Si Bawaon Kan Ya Enggak Usah Saya Sebutkan Marganya Mana Ada Pria Yang Ikut Istri Katanya Ya Udahlah Ceng Jadi Siarat Yang Pertama Saya Menerima Itu Aja Mau Mendukung Pelayanan Mau Ikut Memang Ditinggalkan Kerjanya Setelah Kami Menikah Dia Meninggalkan Pekerjaannya Kami Tinggal Di Medan Yang Tadinya Dia Di Jakarta Ya Gak Usah Saya Sebutkan Apa Dulu Pekerjanya Ditinggalkan Itu Semua Kami Tinggal Di Medan Itulah Janjinya Ditepatin Jadi Kalau Kita Berjanji Kepada Pacar Kita Ya Tepatilah Janjinya Ya Jadi Apapun Janji Kita Kepada Tuhan Kepada Sesama Kita Tapi Janji Tuhan Yang akan Menjadi Membuat Kita Tetap Berharap Dan Semua Rencana Rencana Kita Itu Kita Serahkan Kepada Tuhan Dan Biarlah Rencana Tuhan Kehendak Tuhan Yang Terjadi Dan Setiap Doa Kita Dan Setiap Saya Berdoa Penutup Doa Saya Biarlah Kehendak Yang Terjadi Tuhan Biar Kehendak Yang Terjadi Tuhan Rencana Yang Terjadi Tuhan Setiap Berdoa Walaupun Kami Secara Pribadi Ada Doa Kita Sendirian Kepada Tuhan Dan Saat-saat Tertentu Kita Berdoa Bersama Anak-anak Kalau Saya Pulang Pelayanan Kembar Belum Tidur Itu Saya Ajak Berdoa Bergantian Mulai Dari Siadekan Si Rai Baru Sipran Baru Saya Yang Penutup Ya Kalau Ada Kata-kata Dalam Doa Langsung Diprotes Yang Terakhir Akhir-akhir Ini Saya Berdoa Biarlah Kehendak Tuhan Yang Terjadi Dalam Pelayananku Kalau Tuhan Mengizinkan Tahun Ini Kami Pindah Jadilah Kehendak Tuhan Kami Pindah Kuserahkan Kepada Tuhan Biar Rencana Tuhan Terjadi Begitu Amen Si Pras Ini Protes Mak Memang Kita Mau Pindah Belum Tahu Kenapa Ada Kata-kata Pindah Tadi Waktu Mama Berdoa Ya Pindah Tahu Tidak Pindah Kita Harus Bersiap Kita Bersiapkan Diri Kita Kita Serahkan Kepada Tuhan Jika Tuhan Mengizinkan Kita Tahun Ini Ya Oke Kita Berangkat Kan Kami Kan Mau Sekolah Di Sini Ya Sekolah Itu bisa Dilanjutkan Di tempat Yang Baru Itu Itu Kita Serahkan Kepada Tuhan Biarlah Rencana Tuhan Yang Terjadi Jadi Ketika Kita Berserah Kepada Tuhan Menunggu Apa Rencana Tuhan Yang Dinyatakan Dalam Hidup Kita Ya Kita Akan Semakin Merasakan Dan Mengenal Bagaimana Tuhan Itu Berkarya Dan Bekerja Dalam Kehidupan Kita Kita Berserah Kepada Tuhan Ya Saya Sudah Alami Itu Dalam Kehidupan Dalam Pelayanan Ternyata Rencana Tuhan Itu Rencana Yang Terbaik Yang Dinyatakan Kepada Kita Jadi Ketika Kita Berserah Kepada Tuhan Ini Yang Membuat Hidup Kita Bisa Menikmati Hidup Ini Bisa Menikmati Hidup Berserah Atribut Atribut Yang Kita Miliki Kesampingkan Dulu Ketika Kita Sudah Berserah Kepada Tuhan Atribut Kita Itu Nggak Boleh Hanya Itu Kita Andalkan Dalam Hidup Ini Tau Kita Artinya Itu Semua Atribut Itu Nggak Boleh Hanya Itu Yang Kita Andalkan Kesampingkan Semua Itu Ketika Kita Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Ketika Kita Berserah Kita Bisa Memperoleh Ketenangan Hati Kedamaian Di hati Ini Serah Serahkanlah Semua Kepada Tuhan Serahkan Kekuatranmu Biarlah Tuhan Yang Kelihara Hidup Kita Kita Akan Semakin Menikmati Hidup Ini Kita Akan Menikmati Bagaimana Merasakan Bagaimana Cara Tuhan Itu Berkarya Biarlah Tuhan Yang Berkarya Bekerja Dalam Kehidupan Kita Kehendakannya Yang Terjadi Dan Kita Yakin Dan Percaya Rencana Tuhan Dalam Rencana Yang Baik Rencana Keselamatan Bukan Rencana Kebinasaan Tuhan Memberkati Kita Semua Rencana Tuhan Yang Terjadi Amin Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Atas Firman Yang Telah Kami Dengarkan Rencana Tuhan Yang Terjadi Dan Kedak Tuhan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Ketika Tuhan Berjanji Kepada Setiap Orang Yang Percaya Kepadamu Tuhan Pasti Akan Menggenapi Janjimu Seperti Tuhan Menggenapi Janjimu Kepada Abraham Abraham Yang Sudah Mengatakan Bahwa Yang Mewarisi Ahli Warisi Adalah Hambanya Eliezer Orang Damsik Itu Tapi Tuhan Berfirman Akan Memperoleh Keturunan Dari Istrinya Sarah Dan Keturunan Abraham Tuhan Janjikan Seperti Bintang Bintang Di Langit Dan Tuhan Genapi Itu Bahkan Abraham Digelar Sebagai Bapak Orang Percaya Semua Orang Percaya Adalah Keturunan Abraham Tuhan Yesus Kami Juga Percaya Akan Rencana Tuhan Dan Rencana Tuhan Itu Adalah Rencana Yang Baik Rencana Keselamatan Biarlah Kami Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan Atribut Atribut Yang Kami Miliki Kami Kesampingkan Itu Kami Sepenuhnya Percaya Kepadamu Berkatilah Setiap Rencana Kami Yang Kami Programkan Tahun Ini Termasuk Rencana HKBP Bonang Indah Yang Sudah Diputuskan Melalui Rapat Jemaat Dua Minggu Yang Lalu Biarlah Jemaat Dan Parhalado Sehati Sepikir Satu Tujuan Untuk Melaksanakan Semua Program Ini Dan Ini Semua Untuk Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Rencana Setiap Keluarga Kami Kami Doakan Kepada Tuhan Tuhan Yang Memberkati Dan Rencana Tuhan Yang Terjadi Rencana Kami Pribadi Lepas Pribadi Kami Serahkan Kepada Tuhan Seperti Tuhan Yang Memberkatinya Bapak Di Surga Kami Juga Berdoa Kepada Jemaat Yang Berulang Tahun Kelahiran Dengan Ulang Tahun Pernikahan Dengan Umur Yang Bertambah Tuhan Anugerahkan Tambah Tambahkan Juga Kekuatan Kesehatan Berkat Jasmani Berkat Rohani Kepada Mereka Kami Mendoakan Jemaatmu Yang Dalam Keadaan Sahid Pemulihan Di rumah Ataupun Yang Dirawat Di rumah Sakit Tuhan Lawatlah Mereka Jamah Mereka Dengan Tangan Mu Yang Kudus Indu Kami Kami Percaya Bahwa Sumber Kesehatan Sumber Kesembuhan Itu Dari Tuhan Berikanlah Kepada Jemaatmu Yang Sakit Tuhan Supaya Memperoleh Kesehatan Dan Kesembuhan Berkati Berkati Rahim Setiap Ibu Tuhan Supaya Mereka Memperoleh Keturunan Karena Itu Adalah Firman Tuhan Bagi Manusia Supaya Beranak Cucu Dan Memenuhi Bumi Ini Nyatakan Sesuai Dengan Firman Tuhan Supaya Setiap Keluarga Yang Telah Tuhan Persatukan Dalam Pernikahan Kudus Memperoleh Keturunan Nyatakanlah Itu Kepada Keluarga Yang Belum Memperoleh Anak Tuhan Pada Waktu Tuhan Tuhan Akan Memberikan Itu Sehingga Semakin Nyata Kuasa Tuhan Cara Kerja Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Sepanjang Hari Ini Besok Dan Sampai Selama Lamanya Tuhan Yang Mendahului Kami Dalam Pekerjaan Dan Perjalanan Kami Berkati Kami Tuhan Ampunkan Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Supaya Kami Semakin Layak Di Hadap Kami Serahkan Doa Kami Ini Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kadab Nama Kami Nama Kami Kami Kami